Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 21. Tapi, belum berhenti suaranya itu, mendadak ia menjatuhkan diri untuk duduk pula. Banli yang tahu apa sebabnya kelakuan kawannya ini. Ia sudah mendengar suara tindakan kaki yang berat yang mendatangi. Maka ia segera melongo ke arah barat di mana tampak dua sosok tubuh hitam sedang mendatangi, jalannya sangat perlahan, tindakannya sangat berat. Agaknya rumah gubuk itu menyimpan sesuatu yang aneh, kata jago tua kemudian benar, berkata Oeyeng. Kita telah menemui hal-hal ini, aku rasa perlu kita cari tahu sampai di akarnya, dua sosok tubuh itu datang semakin dekat, hingga tampak tegas. Siawpek pun melongo, ia melihat, itulah dua orang dengan pakaian serbah hitam tengah menggotong sebuah balai-balai sekarang mereka itu berjalan cepat, saban-saban mereka pula menyeka peluh di muka mereka. Di terangnya bintang-bintang, Siawpek melihat bahwa kedua orang itu rupanya habis melakukan suatu perjalanan jauh dan agaknya mereka sudah sangat letih hingga tenaganya hampir habis. Hati si anak muda tercekat. Benar-benar aneh pikirnya. Tempat ini sebuah tegalan yang sunyi sekali. Dan pemuda berbaju biru, pelajar itu, aneh sifatnya kenapa dia tinggal menyepi? Kenapa dia tak menyukai tetamu? Dan orang-orang itu, bukankah mereka orang-orang yang telah terluka parah, yang datang buat minta pertolongan tabib? Aneh pemuda itu dia suka menolong orang, kenapa dia tak sudi membagi nasi kepada kita saking herannya, Siawpek menoleh kepada Banliang. Lociampua, tanyanya perlahan, sebenarnya pemuda baju biru itu sedang melakukan apa di dalam rumahnya orang yang ditanya menggeleng kepala. Aneh, dia aneh sekali sahutnya. Dia nampaknya sedang menolongi orang, atau dia lagi melakukan suatu percobaan, percobaan Siawpek, tanya. Benar mungkin dia lagi mencoba semacam ilmu silat istimewa ataupun itulah semacam obat, yang dia mencobanya terhadap mayat atau orang yang terluka, kata-katanya si jago tua sederhana saja akan tetapi di dalamnya terselip apa-apa yang mengerikan atau menyeramkan di situ disebutkan hal mayat. K.H. Okong menepuk kepalanya sendiri. Lociampua, percobaan apakah itu dia tanya. Ketika itu dua orang yang menggotong balai-balai itu sudah tiba di samping rumah. Sukar untuk mengatakannya, sahut Banliang atas pertanyaan sembrono. Mungkin dia sedang mencoba suatu care pengobatan yang luar biasa sekali coba orang itu berada di sini, pasti dia ketahui apa sebenarnya perbuatan pemuda itu, siapakah orang yang lociampua maksudkan itu tanya Oeyeng. Dialah orang yang kita hendak cari. Dia cerdas melebih kebanyakan orang, pada 20 tahun yang lampau pernah dia mengatakan kepada aku bahwa di dalam dunia rimba persilatan tampak alamat pembunuhan hebat, bahwa itu akan terjadi 20 tahun kemudian walaupun loohu tahu dia pandai tetapi ramalannya buat 20 tahun mendatang, loohu gada tertawa saja. Siapa tahu baru lewat luma atau enam tahun telah terjadi peristiwa pekobun yang hebat dan menyedihkan baru saja si jago tua berkata begitu, tiba-tiba dari dalam rumah gubuk itu terdengar siulan yang nyaring, yang memecah kesunyian sang malam. Maka jago tua, begitu pun ketiga kawannya segera berpaling ke arah rumah gubuk itu pintu gubuk tampak terpentang. Dua orang berbaju hitam tadi menggotong balai-balainya masuk ke dalam gubuk itu, segera terlihat nyalanya api. Kemudian, kedua daun pintu sudah segera ditutup pula. Aneh si yaupet berseru perlahan kita telah menyaksikan kejadian ini, mana dapat kita berdiam saja saudara benar, kata Oeyeng. Inilah kejadian aneh, yang perlu kita selidiki, Ban Li yang sama tertariknya seperti si anak muda walaupun dia telah sangat banyak pengalamannya. Kejadian seperti ini belum pernah dia melihat atau mengalaminya. Kedua saudaraku tolong kamu berdiam di sini kata si yaupet kemudian, kamu harus bersiap sedia, supaya bila terjadi sesuatu di luar dugaan, kamu dapat segera turun tangan, untuk menyambut kami, bersama Ban Lo Chiampue. Saya hendak aku mendekati gubuk itu untuk melihat-lihat itulah peristiwa jahat dan kejam, tak dapat kita berpeluk tangan saja membiarkannya Oeyeng dan KH Okong merasa sangat aneh tapi mereka harus menahan sabar, supaya mereka dapat mentaati kata-kata ketua mereka. Demikian mereka menerima tugas bersiap sedia. Baik, to aku kata mereka. Kami akan berjaga-jaga di sini si yaupet segera berpaling kepada Ban Li yang. Lo Chiampue, mari ia mengajak. Lalu sambil mendadak ia keluar dari dalam gerombolan semak-semak itu, untuk berlari menghampiri rumah gubuk. Tentu saja ia menjaga supaya ia tidak menerbitkan suara tindakan kakinya. Ban Li yang menyusul, tetapi lebih dahulu ia memesan Oeyeng dan KH Okong, katanya, apa yang kita lihat sekarang sangat aneh, Maka itu, sebelum kita memperoleh kepastian tidak boleh kita membuat orang merasa terganggu ketenangan atau usahanya. Kamu berdua saudara-saudara, kamu harus dapat berlaku sabar, seandainya kamu menemukan sesuatu, Jangan segera kamu turun tangan tapi berikanlah kabar lebih dulu kepada kami Oeyeng memberikan janjinya. Setombak berpisah dari rumah gubuk. Si yaupet berhenti. Tak mau ia membuat si pemuda mendengar gerak geriknya, Sambil berdiri ia mengawasi tajam ke arah rumah gubuk. Ia melihat samar-samar bergeraknya bayangan orang, rupanya orang tengah sibuk sekali. Ban liang menyusul pemuda itu, ia lalu berbisik, Dari sini tak dapat kita melihat tegas. Mari kita pergi ke depan, si yaupet mengangguk, ia mengikuti jago tua itu. Ia langsung menghampiri pintu, untuk mencoba melihat ke dalam. Secara tiba-tiba ia merasakan hatinya kaget, Hampir saja ia mengeluarkan seruan tertahan di dalam rumah, Keadaan jauh berbeda daripada keadaan tadi. Kedua peti mati telah terbuka kedua-dua tutupnya Dan di dalamnya masing-masing bercokol seseorang orang yang di kiri umurnya lebih kurang 40 tahun, Beroman tampan, cuma parasnya pucat pasi, tak ada darahnya setetes juga. Dia mengenakan karpus bulu dan bajunya dari kain kasar orang di dalam peti mati kanan itu adalah seorang wanita usia pertengahan, Parasnya cantik sekali, alisnya lentik bagaikan rembulan sisir, rambutnya dibungkus dengan pita putih. Hanya bajunya, pakaian putih untuk berkabung. Si anak muda tuan rumah juga sudah berganti dendanan secara kain putih sebatas pinggangnya menutupi sebagian bajunya. Di depan kedua peti mati terdapat sebuah peti kayu, yaitu gerobak, yang tutupnya terpentang hingga terlihat di dalamnya beberapa pisau kecil yang tajam mengkilap seperti banyak peles batu kemala, ada juga sebuah gunting. Kedua orang berbaju hitam rupanya sudah sangat letih, mereka tidur di sisi peti mati. Muka mereka berdua pucat sekali, hingga nampaknya menakutkan balai-balai yang tadi digotong terletak dengan tertutup kain hitam, entah apa yang ditutupi, dilihat dari bentuknya itulah mirip manusia atau orang yang sedang tidur nyenyak. Suasana di dalam ruangan itu menyeramkan selagi Siao Pek mengawasi, ia melihat kedua mayat dari kedua peti mati bergerak sedikit. Menyusul itu mereka membuka mati mereka masing-masing maka mati mereka itu lalu melihat kelilingan dengan sinarnya yang tajam. Lihai tenaga dalam mereka pikir Siao Pek terperanjat. Si anak muda berbaju biru dengan sebat menjemput sebuah botol kecil dari dalam geroboknya itu, dengan cepat ia menuang isinya, dua butir obat gulung, obat manas segera dimasukkan ke dalam mulut dua orang pria dan wanita itu, seorangnya sebutir. Habis menelan obat, dua orang itu memejamkan mata, terus mereka merebahkah diri, setelah mana dengan cepat si anak muda berbaju biru menutup pula masing-masing petinya, kemudian lagi sehelai papan diletakkan di atas kedua peti mati itu. Di atas papan itu dia meletakkan balai-balai tadi. Paling akhir dia mengambil api lilin, buat ditaruh di atas peti mati itu. Terus menerus Siao Pek mengawasi, Sementara hatinya berpikir, dilihat dari gerak geriknya, dialah seorang tabib, akan tetapi dilihat dari kelakuannya, bukan itu, sebab dia kekurangan rasa cinta kasih sesamanya. Entah apa yang sedang dia lakukan S lagi anak muda berpikir begitu, ia melihat si anak muda berbaju biru menyingkap kain penutup balai-balai. Dia itu menggunakan tangan kirinya. Kembali Siao Pek tercengang. Yang rebah di balai itu adalah seorang wanita muda yang tidur nyenyak sebagaimana terdengar suara dengkurnya dan mukanya merah dadu. Mulanya anak muda baju biru itu nampak girang, tapi sesaat kemudian, wajahnya menjadi dingin. Lalu ia menarik sehelai sapu tangan hitam, yang dia pakai menutupi muka sindona. Lalu dia meloloskan ikun atau kain sarungnya sindona. Pada akhirnya, dia menepuk tiga kali kepada bilik di sisinya. Siao Pek melihat tepukan itu berat, sampai bilik sedikit menggetar. Menyusul itu, tanah di satu pojok mendadak terbalik, lalu dari situ dari dalam tanah lompat seorang kacung umur lima atau enam belas tahun, yang bajunya hijau. Dia membungkuk kepada si anak muda seraya berkata, jaya memanggil hambamu jaya ialah sebutan untuk tuan yang nomor dua. Si anak muda menoleh mengawasi orang dengan tawar, katanya, beritahu pada toa iya supaya dia berhenti dahulu, karena orang yang kita culik malam ini kembali tak dapat digunakan, toa iya ialah panggilan untuk tuan atau majikan yang nomor satu. Kacung itu menyahuti, dia melompat ke liang dari mana dia datang, lalu dia menghilang. Tutup lantai itu, yang terbuat dari besi, segera tertutup pula. Pesawat rahasia itu tak nampak sebab pintu atau tutup besinya, diberi warna sama dengan warna tanah. Yang aneh ialah di tempat belukar itu, di dalam sebuah rumah gubuk mempunyai pintu rahasia semacam itu. Selagi si anak muda berpikir, telinganya mendengar suaranya ban liang, tidak dapat kita berdiam lama di tempat semacam ini, mari kita lekas berlalu dan jago tua itu lalu memutar tubuh dan berlalu pergi. Siawpek segera menyusul. Ia melihat jago tua itu berlalu secara kesusu sehingga sebentar saja tiba di tempat OEYeng dan KHO Kong. Tanpa mengatakan sesuatu, dia menarik tangan kedua kawan itu, buat diajak lari. Pergi Siawpek terus mengikuti, ia pun berlari-lari. Ban liang lari terus sejauh sepuluh li lebih, baru ia berhenti di bawah sebuah pohon kayu. OEYeng, KHO Kong turut berlari-lari tanpa mereka mengerti apa sebabnya, selama itu, tak sempat mereka menanya sesuatu, sedang herannya bertambah-tambah. S.E. telah berhenti lari, habislah sabar KHO Kong. Lo Ociampuwe, apakah artinya kelakuanmu ini? dia bertanya. Jago tua itu helah nafas berulang-ulang. Sungguh berbahaya katanya. Siawpek segera mengerti. Lo Ociampuwe, apakah kau telah melihat sesuatu mengenai sepak terjangnya pemuda berbaju biru itu? tanyanya. Ban liang berpikir sejenak. Sekarang ini Lo Oahu belum bisa mengatakan apa-apa sahutnya, hanya melihat keadaan, Lo Oahu mau menerka. Jangan-jangan itulah dia, siapakah dia itu? Lo Ociampuwe tanya pula si anak muda itu. Amat panjang menuturkannya saudaraku sahut Ban liang yang terus menengadah langit mengawasi bintang-bintang ia pun menghela nafas panjang. Dan baru melanjutkan 30 tahun yang silam, di dalam dunia Kang Oahu itu telah terjadi hal yang dikata satu peristiwa besar, yang sangat menggemparkan, hanya kemudian, kegemparan sirap dengan cepat. Maka juga, orang yang masih ingat peristiwa itu, tak banyak lagi, peristiwa apakah itu? Kha Okong tanya. Pada masa itu dalam dunia rimba persilatan telah muncul seorang yang luar biasa. Dia menyebut dirinya Cheng Giye Lo Jin, yang berarti si orang tua yang mengutamakan keadilan atau perikebajikan. Dia mempunyai kepandaian misalnya saja dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Dan sejak munculnya orang tua aneh itu, maka di dalam dunia rimba persilatan telah bermunculan beberapa orang yang sudah lama sekali lenyap tanpa berita, apakah ada hubungannya Cheng Giye Lo Jin dengan orang-orang yang telah lama hilang itu tetapi muncul pula secara mendadak? Ya, ada. Mereka adalah orang-orang yang ternama, mungkinkah Cheng Giye Lo Jin pandai sekali menyamar hingga dia dapat memperdayakan orang? Orang banyak siopet bertanya. Kalau hanya ilmu menyamar yang umum, itu tak akan menggemparkan dunia si anak muda heran sekali. Habis kera apakah dia pakai buat membuat orang sama wajahnya? Itulah suatu pendapatan aneh dalam dunia ketabiban Cheng Giye Lo Jin itu, asal ia dapat melihat orang satu kali, lantaslah bisa membuat seorang yang mirip segalanya, oh, begitu kata K.H. Okong kagum. Cheng Giye Lo Jin menyebut dirinya Lo Jin orang tua tentulah umurnya sudah tak muda lagi berkata siopet. Tidak salah, akan tetapi S.I. pelajar berbaju biru yang kita ketemukan itu usianya belum lanjut, walaupun pelajar berbaju biru itu bukannya Cheng Giye Lo Jin sendiri, mungkin dialah murid seorang tua, siopet berpikir. Apakah ini cuma terkaan Lo Chiampoe saja ban liang menggeleng kepala? Bukan aku melihat suatu rahasianya, apakah itu? Apakah yang mencurigakan itu karena di atas peti obat-obatannya aku melihat sebuah cap yang menjadi tanda dari Cheng Giye Lo Jin, dengan begini jadinya pada beberapa puluh tahun yang lampau itu Lo Chiampoe pernah melihat sendiri Cheng Giye Lo Jin, ah iutlah kejadian dari banyak tahun yang berselang. Tatkala itu dunia rimba persilatan sedang gempar dengan nama besar dari Cheng Giye Lo Jin, walaupun demikian, orang yang pernah bertemu atau melihatnya sendiri tidak banyak, itulah pada suatu malam sudah larut malam, ketika di luar kehendaku, jadi secara kebetulan, aku mendatangi tempat kediaman sementara orang yang kenamaan itu, kalau demikian, pantas Lo Chiampoe berkesan mendalam mengenai dia, Lo Chiampoe, campur bicara OEY yang diam saja sejak tadi, apakah Lo Chiampoe pernah menderita dari dia disebabkan Lo Chiampoe di tempat dia itu dan berkata begitu anak muda ini mengawasi muka orang tua itu. Tidak aku tidak sampai diubah macam wajahku oleh dia. Hanya melihat caranya mereka bekerja menjalin wajah seseorang, Ban Liang berdiam sejenak baru dia melanjutkan keterangannya, Ketika itu belum lama aku ceburkan diri dalam dunia Kang Ou. Aku telah ditotok jalan darahku, lalu aku digotong ke kamar di dalam tanah. Entah karena kealpaan orang dua bawahannya, atau mungkin ia sengaja berbuat baik kepadaku, mereka telah kelupaan menotok otot gaguku, bahkan aku masih dapat menggerak-geraki tubuhku, Mungkin itu disebabkan kealpaan, berkata Siopek. Oleh karena itu dengan mataku aku bisa melihat dan peling aku bisa aku mendengar. Itu waktu di dalam kamar itu sudah terdapat beberapa orang yang telah dibalut mukanya dengan kain putih, Oh begitu kata Khao Kong heran, sedangkan hatinya berdenyut. Ban Liang mengangguk. Benar. Lohu tak salah lihat, tak keliru mendengar, kemudian tanya lagi Siopek. Tiga hari tiga malam Lohu dikurung di dalam kamar bawah tanah, maka Lohu sempat melihat dibukanya pembalutan pada muka beberapa orang itu. Di antara mereka itu ada dua orang Ang Lohu kenali. Yang satu ialah Tia Tan Kiam Kek Tio Hang Hang, dan yang lainnya Siang Put Tong dari Tai Imbun, Siang Put Tong Siopek menegasi. Benar apa, apakah kau pernah bertemu dengan dia tanya Ban Liang? Ya, satu kali di dalam Hek Siopo, bahkan aku pernah kena pukulannya, pukulan Im Hang Tau Kut Chiang yang lihai, sampai hampir aku menemui ajalku, memang ilmu pukulan angin itu adalah ilmu pukulan istimewa dari Tai Imbun, hebat siapa terkena pukulan itu. Namanya sangat terkenal. Luar biasa yang telah kau kena terhajar tetapi kau dapat tertolong, syukur aku ditolong oleh kedua saudara OEI dan KHO ini, yang bersusah payah mencarikan tabib. Itu waktu, aku pun ditolong Kou Heng Tai Su, pendeta dari Siao Tian Ong Siye, lalu Lo Ociampoe, bagaimana jalannya? Maka Lo Ociampoe bisa lolos dari kamar bawah tanah itu? Dua orang itu kenal Lo Oahu seperti Lo Oahu pun kenal mereka Banliang melanjutkan cerita. Hanya aneh mereka waktu itu. Mereka mengawasi tapi diam saja. Itulah bukti mereka tak kenal aku, teranglah mereka orang-orang palsu, tak samanya setiap manusia terletak pada mukanya, berkata OEI Eng, tetapi dia dapat membuat orang menyamar demikian. Benarkah ada kepandayan semacam itu telah aku saksikan sendiri? Jikalau tidak mustahil kepandayannya itu sampai menggemparkan dunia persilatan habis berkata itu, si jago tua ini menghela nafas. Agaknya dia masih amat kagum. Menyaksikan kepandayan orang itu, aku kagum hingga aku melengat, dia menerangkan lebih jauh, aku pun khawatir sekali. Aku memikiri, wajahku sendiri bakal dimiripi dengan siapa, jelaka kalau sampai terjadi demikian maka syukurlah, sebelum orang turun tangan atas diriku. Tio Hang Hang yang sejati bersama Hie Sian Chiang Peng telah datang, mereka itu menyerbu masuk ke dalam kamar bawah tanah itu. Mereka memang gagah dan namanya pun telah menggemparkan dunia persilatan setelah bertempur hebat. Mereka berhasil membinasakan musuh yang bertanggung jawab atas kamar itu. Ceng Gi Ye Lo Jin sebenarnya belum berusia lanjut amat, meskipun ilmu silatnya tak dapat dicela, dia bukanlah lawan Tio Hang Hang berdua. Dia terlukakan Tio Hang Hang dan kabur karenanya. Tio Hang Hang palsu terbinasa di tangan yang aslinya. Tio Hang Hang sejati aslinya kagum bukan main melihat Tio Hang Hang palsu itu. Lo Ohu kenal kedua orang itu, maka Lo Ohu telah ditolong mereka, O E Ye Eng menghelana pas saking kagumnya. Benarlah, di dalam dunia Kang Ohu yang luas ini, tidak ada yang tidak aneh katanya. Itulah hal yang sebelumnya belum pernah aku dengar atau lihat, jika Lo Ohu yang bicara bukan Lo Ohu Chiang Pual, pasti aku tak mempercayainya. Kemudian bagaimana tanya K.H. Okong, apakah Ceng Gi Ye Lo Ohu Jin muncul pula tidak? Selama beberapa puluh tahun ini, belum pernah aku dengar namanya itu disebut orang pula. Hanya apa yang kini aku saksikan membuat aku teringat padanya, sehingga Lo Ohu mau menyangka dia telah muncul lagi. Atau sedikitnya, itulah buah hasil dari warisannya yang mujizap itu, orang tua ini bicara secara wajar, akan tetapi kesannya bagi O E Ye Eng bertiga mendalam memang aneh orang dapat membuat manusia palsu yang demikian mirip Ceng Gi Ye Lo Ohu Jin aneh, hanya aku tidak mengerti, dia tak cukup tua tetapi dirinya menyebut seorang tua, kata K.H. Okong pula bertentanganlah nama dan perbuatannya itu. Namanya Ceng Gi Ye, adil, perbuatan, kejam. Kenapa dia pakai nama aneh itu tak banyak cerita tentang Ceng Gi Ye Lo Ohu Jin. Dahulu dia menggemparkan, lalu sirap sampai orang melupakannya. Aku sendiri pun lupa. Baru sekarang aku mengingatnya. Xiao Peh berpikir keras. Ia percaya, jika benar ada orang selihai Ceng Gi Ye Lo Ohu Jin, pasti bisa terjadi hal-hal yang aneh, hebat. Ban Liang melihat si anak muda diam saja. Kau pikirkan apa, saudara kecil tegurnya. Keterangan Lo Ohu Jin Pue ini membuat aku ingat suatu hal sahut si anak muda. Apakah itu saudara kecil itulah peristiwa Pekhobun disebabkan serbuan sesama kaum rimba persilatan, maukah saudara menjelaskan agar mungkin Lo Ohu dapat memikirkannya toh benar dalam dunia kengowada kepandayan menyalin rupa benar. Buktinya telah aku saksikan dahulu itu, maka itu aku memikir, Lo Ohu Jin Pue, bagaimana kalau ada orang yang menyamar jadi ayahku dan dia sengaja muncul di puncak yang inhang itu. Bukankah itu tidak sulit? Dengan begitu bukankah mudah saja orang menimpahkan kesalahan kepada ayahku? Bagaimanakah anggapan Lo Ohu Jin Pue itulah mungkin benar? Kata Oeyeng dan KH Okong. Mungkin si jahat itu, pada waktu dia turun tangan, dia tetap menyamar sebagai ayahku, Ban Li yang menganggukan kepalanya. Sayangnya kita tak ada saksi, jika ada orang yang menyamar menjadi ayahku, kenapa tak ada yang menyamar juga menjadi orang lain? Kata pula si anak muda. Hati Ban Li yang bercekat, Ia ingat suatu apa? Apakah kamu maksudkan orang menyamar jadi ketua si Yau Lim Pai atau Butong Pai? Dia menegaskan, Ya, sekarang dapat menyamar jadi satu orang, kenapa tidak? Tidak-tidak lain-lain orang lagi Oeyeng pun berkata, Siau Pek menghela nafas. Yang tidak mengerti ialah kenapa orang menyamar ayahku, katanya. Sekarang ini percuma saja kita menerka-nerka, berkata Ban Li yang. Hanya satu hal yang meninggalkan kesan mendalam terhadapku. Yaitu peristiwa Pek Ho pun sampai sekarang sudah lewat 10 tahun lebih akan tetapi orang rimba persilatan belum melupakannya. Ini pun aneh, si Yau Pek berpikir. Ia bertanya pula, mungkin orang berbaju biru itu ialah murid Cheng Gie Lo Jin. Hanya yang mengherankan, kenapa dia memilih rumah gubuk dan juga di tempat tegalan belukar semacam itu? Siapakah pria dan wanita itu? Rupanya mereka itu belum mati, tapi kenapa mereka mau berdiam di dalam peti? Apakah maksud si pelajar berbaju biru menggunakan dua peti mati itu? Apakah semua itu hanya untuk menyesatkan orang banyak agar tak ada yang mencurigakannya? Ban Li yang heran melihat orang berpikir demikian, ia menanyakan sebabnya. Aku mengherani orang berbaju biru itu serta sepak terjangnya. Kalau kita dapat menyelidiki dia, mungkin kita akan membeber suatu rahasia rimba persilatan. Kau benar juga, saudara kecil. Sulitnya bagi kita tak tahu bagaimana kita harus bekerja. Si Yau Pek berpikir aku memikir sesuatu, katanya kemudian. Apakah itu, saudara kecil? Inilah pikiran sederhana saja. Kita menyelunduk masuk ke gubuknya itu, kita berpura kena di tawannya, salah satu loociampue atau saudara Oey atau saudara KHO, menyaru menjadi orangnya dan aku yang menyamar orang tawannya. Tidaknya dengan begitu kita masuk ke dalam gubuknya Ban Li yang berpikir. Daya ini baik cuma sangat berbahaya ujarnya. Jalan lain tidak ada. Aku mau menerka rumah itu sebagai pusat kejahatan atau mungin itulah tempat seperti dikatakan Suket Taisu, yaitu suatu sarangnya usaha rahasia yang berbahaya, bahwa peristiwa Pek Ho Bun baru peristiwa permulaan saja, dengan tenang anak muda ini menatap kawan-kawannya, terutama Ban Li yang. Setelah belasan tahun, peristiwa KHO menjadi peristiwa yang tergantung, kata ia meneruskan perkara gantung, sebab tetap tak diketahui sebabmu sebabnya. Pernah aku menerka ketika ayahku pergi ke Yan In Hang, di sana ia telah memergoki rahasia orang maka ia dicelakai, difitnah, apakah sekarang saudara kecil merubah perkiraanmu itu si Yau Pemengangguk. Setelah pengalamanku beberapa bulan, katanya, setelah mendengar kata-kata Suket Taisu, sekarang aku mengerti bahwa soal bukannya sesederhana seperti terkaanku semula. Ia menghela nafas, lalu ia menambahkan ketika dahulu ketua si Yau Lim Pai itu terbinasakan orang, mestinya dia ditemani beberapa orang muridnya. Kenapakah tidak ada di antaranya yang melihat gurunya di alniaya? Mengenai itu, aku memikir dua kemungkinan, Ban Li yang mengangguk-angguk. Ia membenarkan jalan pikiran anak muda ini. Si Yau Pek menghela nafas. Ia berkata pula, kemungkinan yang pertama yaitu penganiayaan itu telah dipikir masak-masak oleh orang itu, tetapi toh telah diketahui ayahku. Entahlah bagaimana caranya ayahku memergokinya. Maka itu, Pek Kopo diserbu. Maksudnya tak lain tak bukan, untuk membungkam mulut ayahku, benar BNR Ban Li yang memuji. Dia menunjukkan jempoinya. Kemungkinan yang lainnya yaitu, keempat ketua partai itu belum mati, Ban Li yang mementang kedua matanya, mendelong menatap si anak muda. Ia pun bertanya, apa? Bukankah hal kematian keempat ketua partai itu telah diketahui oleh umum? Mungkinkah kematian itu kematian palsu si anak muda tertawa hambar? Yang tampak toh mayat-mayat, bukan katanya. Siapakah yang dapat membuktikan bahwa semua mayat itu benar mayat-mayat ketua keempat partai itu Ban Li yang menggumam? Ini, ini, ada juga kemungkinannya, jikalau keempat ketua partai itu benar masih hidup, berkata pula si Yau Pek, masih ada dua tekanan lainnya lagi. Yang pertama ialah rencana jahat itu dipikir dan dilaksanakan oleh mereka berempat, jadi merekalah siorang jahat, sungguh luar biasa menyelah Ban Li yang heran dan kagum berbareng. Toh ini kemungkinan yang bukan tak mungkin Ban Li yang mengangguk. Kemungkinan lainnya yang kedua mereka telah ditangkap orang, telah dibawa lari dan disembunyikan, kenapakah begitu si Yau Pek mengangkat kepala, memandang langit? Ia menghela nafas pula. Kemungkinan ini, sebabnya sangat ruwet, rumit sekali. Mungkin disebabkan orang hendak pinjam tenaga mereka. Atau mereka mau dipaksa untuk menyerahkan sesuatu, saudara kecil, berkata si jago tua kagum, mungkin pemikiranmu ini tidak cocok, akan tetapi, karena kau dapat menerka begini, inilah bukti dari kecerdasanmu yang luar biasa orang lain pasti tidak dapat menduga sebagai kau. Itulah sebabnya kenapa aku jadi ingin menyelundup masuk ke dalam rumah gubuk itu, guna membuat penyelidikan. Siapa tahu kalau hasil penyelidikan ini merupakan bukti yang berhubungan dengan kematian keempat ketua partai itu ataupun sebaliknya. Pokoknya kita memperoleh sesuatu hasil penyelidikan. Jikalau orang itu benar murid Cheng Giye Lo Jin, berkata Ban Liang kemudian, dengan menempuh jalan berbahaya ini, ada kemungkinan wajah kita pun nanti disalin rupanya atau jiwa kita terancam maut. Aku tahu itu, kata Xiao Pek, yang pikirannya sudah tetap. Waktu kita sempit sekali. Mungkin mereka bakal pindah ke tempat lain apabila itu sampai terjadi, kemana kita harus cari mereka di dunia yang begini luas ini baiklah kata si jago tua akhirnya, cuma, untuk memasuki gua harimau, kita mesti mempunyai rencana dahulu, tentang itu telah aku pikirkan Xiao Pek berkata. Ban Liang mengernyitkan alisnya. Pikirnya, keras hati anak muda ini, dia sangat cerdas benar-benarkah dia hendak menyelunduk masuk ke dalam rumah gubuk itu lalu ia bertanya, apakah rencanamu, saudara kecil paling dahulu kita bersembunyi di dekat rumah gubuk itu. Diam-diam kita menguntit orang-orang itu, orang-orang yang berpakaian hitam. Kita lihat mereka pergi kemana dan siapa-siapa yang mereka tawan, apakah saudara kecil berniat menyaru menjadi seorang tawanan benar. Aku yang menyamar jadi orang tawanan, lalu loociampoe atau salah satu di antara kedua saudara Oey dan KHO yang menjadi orang serbah hitam itu, bagus KHO Kong memuji sambil dia menunjukkan jempolnya. Bagus aku si tua memikir sesuatu, berkata Ban Liang. Aku duga orang-orang berpakaian hitam mesti ada mempunyai isyarat supaya mereka mengenal satu dengan lain, justru karena itu, kita mesti kuntit dahulu mereka, lihat apa yang mereka lakukan, sesudah itu baru kita bekuk mereka, untuk mengorek keterangan dari mulutnya, supaya dengan begitu kita bisa menyamar dengan sempurna. Ban Liang menghela nafas. Kalau di dalam rumah gubuk itu benar ada Ceng Gie Lo Jin katanya Mas Gul, lebih baik kita tak usah pergi melihatnya, siau perakhiran ia melihat orang tua ini masih ingat lakon dahulu hari dan dia tetap juri terhadap Ceng Gie Lo Jin, ingin dia mesti mengatakan apa. Mari kita cari penginapan dahulu, katanya kemudian nanti kita berdamai pula, Ban Liang menurut, akan tetapi di dalam hatinya dia berkata aku mesti berdaya buat membuat anak muda ini membataikan rencananya, setelah melihat keempat penjuru. Siau perempat menuju ke sebelah depan mereka melalui 10 mil lebih, baru mereka dapat rumah penginapan karena tempat itu kecil, penginapan juga satu-satunya. Itulah Losmen miliknya seorang setengah tua, yang mewarisinya dari leluhurnya semenjak 50 tahun yang lalu. Ketika Ban Liang berempat tiba di Losmen, waktu sudah jam 5 pagi. Cuan rumah dan kedua pembantunya sudah pada bangun, bahkan mereka telah membuka pintu, buat mengantarkan para tetamunya berangkat pergi sehabisnya tetamu itu sarapan pagi. Dasar Losmen kecil, kamarnya cuma dua dan perabotannya sangat miskin, orang mesti tidur di lantai, di atas tikar, kalau tetamunya banyak orang, apakah kita orang semuanya ini mesti tidur berjejalan? Di kamar yang satu masih ada seorang tetamu yang masih tidur. Ban Liang memberitahu tuan rumah bahwa berempat ia memburong sebuah kamar, tak ia ketumpangan tetamu lainnya. Ia pun bertanya, apa itu tetamu satu-satunya, bakal berangkat hari ini? Ya, kecuali dia mati di sini kata cuan rumah. Kata mati itu dia ucapkan perlahan sekali, agaknya dia khawatir ada orang lain yang mendengarnya. Ban Liang batuk-batuk niatnya membuat si tetamu mendusin, tapi ia gagal, walaupun ia berlaku berisik orang tidur bagaikan mayat. Setelah terang tanah, cuan rumah menyediakan barang hidangan masih tetamu yang satu itu belum bangun juga, apakah dia tamu langganan mutanya Ban Liang pada cuan rumah? Bukan apa pekerjaan dia tukang tambah kuali dan tempayan sekarang silahkan cuan-cuan sarapan dahulu, sebentar akan aku bangunkan dia. Andaikan dia masih tetap akan bermalam di sini, akan aku minta dia pindah kamar, Ban Liang mengangguk. Kau siapa, cuantan? Bagus. Kami akan berdiam di sini tiga atau lima malam. Kami tengah menjanjikan kawan-kawan baik, cuan-cuan terima kasih Ban Liang masih mengawasi tetamu yang tidur nyenyak itu. Lalu dia mengajak tiga kawannya pergi ke ruang depan, tempat bersantap. Di situ cuma ada tiga buah meja tua serta kursi-kursinya, barang hidangan sudah disiapkan di atas sebuah meja, maka berempat mereka lalu duduk menangsel perut, lahap makannya. Tengah mereka bersantap itu, mendadak tuan rumah datang sambil berlari-lari dengan muka pucat dan romen bingung, dengan gugup, dia kata tak lancar, tuan-tuan, maaf, maaf aku menyesal sekali. Tamu tadi itu telah meninggal dunia, buat tuan-tuan, akan aku sediakan kamar yang lainnya, Ban Liang terperanjat, dia berjingkrak bangun. Ketika tuan rumah itu mau mengundurkan diri, dia lalu menghadang dan bertanya, benarkah dia mati benar, cuan mana aku berani main-main sejak 50 tahun, baru kali ini aku mengalami peristiwa semacam ini, sekarang kau hendak pergi kemana inilah jiwa manusia. Maka aku mesti menemui kepala kampung, tunggu sebentar. Aku mengerti ilmu obat-obatan, mari kita tengok dahulu orang itu, tak usah, cuan dia sudah mati, kaki tangannya telah dingin semua, Ban Liang mencekal tangan orang itu. Inilah kejadian buruk buat losmenmu katanya, mari kita lihat dahulu, mungkin aku dapat menolong dia, cuan rumah itu kaget. Hebat cekalan itu, hingga dia habis tenaganya. Tuan, tuan, benar, katanya menyeringai. Lalu mereka pergi ke kamar tadi. Tamu itu masih rebah seperti orang tidur nyenyak. Ban Liang menyingkap selimut. Ia lihat orang itu berumur kira-kira 30 tahun dan mukanya pucat. Ketika ia merabah ke hidung orang itu, ia mendapat kenyataan benar orang itu sudah berhenti bernafas. Benarkah dia sudah mati? K.H. Okong tanya. Ban Liang merabah nadi orang. Ia masih ingin bukti lebih jauh. Kalau hidung orang itu tidak bernafas, tidak demikian dengan nadinya. Nadi itu masih berdenyut. Lalu Ban Liang mengedipkan mata pada siaupet bertiga, mengisyaratkan agar mereka itu bersembunyi di belakang pintu. Setelah itu ia tertawa dingin dan berkata, Nadimu masih berdenyut sahabat, itulah bukti bahwa kau masih hidup. Aku si orang Shiban pernah mengalami taufan dan gelombang dasyat, mustahil perahuku karam di dalam selokan. Maka, jangan kau bermain gila lagi sahabat orang yang dikatakan sudah mati itu tetap berdiam, tubuhnya tak bergeming. Cuan rumah menghela nafas. Orang yang sudah putus jiwa mana bisa berbicara, katanya. Ia pun heran kau tidak tahu diri, sahabat kata pula Ban Liang, tetap dingin. Baik, jangan kau katakan aku kejam. Ia mengangkat tangannya mengancam dada orang. Tamu itu tetap perbahtak bergerak. Jagotua itu tidak menghajar dada orang, hanya mendadak tangannya diarahkan ke jalan darah Sin Hong, untuk menotok. Baru sekarang ancaman itu ada hasilnya. Tepat jarinya mengenai baju, tepat tubuh orang itu bergerak menggelinding, lincah sekali dia bergerak bangun dan duduk. Ban Liang tertawa. Aku kira kau tidak takut mati, sahabat ejeknya, kiranya kau takut juga orang itu menatap Ban Liang, matanya mencilak. Setelah itu ia mengawasi Xiao Pec, dan dua pemuda lainnya. Ia tidak membuka suara. Ia duduk tetapi kedua tangannya masih memegangi selimutnya, hingga kedua belah tangannya itu dan sepasang kakinya tetap ketutupan selimut itu. Sikap tenang itu membuat Xiao Pec berempat kagum. Ban Liang menjadi gusar. Sahabat, diri asalmu sudah terlihat tegas, kau masih tetap berpura-pura katanya sengit. Apakah maksudmu orang itu rebah dengan perlahan-lahan baru sekarang dia membuka mulutnya? Katanya, aku sedang tidur, apa sangkutnya aku dengan kamu? Kenapa kau hendak menotok jalan darahku tanpa menanti jawaban, dia memejamkan matanya, seperti juga dia telah tidur nyenyak pula. Xiao Peah heran juga Ban Liang yang berpengalaman, bicaranya orang itu beralasan, sulit untuk menjawabnya. Sedangkan orang berdiam, cuan rumah berkata pada tamunya itu, duduk halnya begini cuan keempat. Tuan ini memburong kamarku ini, maka itu aku memikir memohon tuan pindah ke kamar yang lain, bagaimana orang itu membalik tubuhnya. Siapa berusaha dia tahu aturan tegurnya. Dan di dalam hotel, ada orang yang datang lebih dulu, ada yang datang belakangan. Bukankah aku yang lebih dahulu menyewa kamar ini? Kenapa mereka tak diminta mengambil kamar yang lainnya cuan rumah bungkam? Tamu itu benar. Walaupun lagaknya aneh, perbuatan tamu itu cocok dengan perikebenaran maka itu Ban Liang berempat kalah alasan. Tapi K.H. Okong habis sabar melihat si jago tua dan ketuanya diam saja soal toh sederhana sekali, bukan kata dia. Kami banyakan cuan sendirian, jadi kalau kau menukar kamar, bukankah itu pantas tiba-tiba orang itu berkata, baiklah aku akan mengalah K.H. Okong puas. Katanya, bagus kau bersedia pindah, tapi kenapa kau tidak mau pindah segera ya, aku akan pindah berkata orang itu, yang tiba-tiba mencelak bangun untuk melesat keluar kamar. Ia tetap membawa selimutnya dengan apa ia lalu lenyap bersama hanya sekelebatan Ban Liang heran dan kagum, juga ketiga kawannya tak terkecuali tuan rumah. Nah, si Yaupek tidak melihat sesuatu yang mencurigakan dengan perlahan, ia berkata pada tuan rumah, nah, kau lihat tuan tamumu itu adalah seorang Kang Owi yang luar biasa tuan rumah yang melengak, berkata, ya, aku telah melihatnya, karena dia bukan sembarangan tamu. Tuan tentu tak usah pakai segala aturan lagi si jago tua berkata pula, maukah kau serahkan semua barangnya dia itu kepada kami nampaknya tuan rumah itu bersusah hati. Bagaimana aku dapat menyerahkannya tanyanya? Aku tidak mengerti silat, bagaimana kalau dia datang pula untuk memintanya? Mudah saja buat dia merampas jiwaku? Biar bagaimana dia sudah membenci kata Ban Liang tertawa. Bukankah kau seperti memaksanya pindah kamar? Selama kami berada di sini, dia tentu tidak berani datang dulu. Tapi nanti seperginya kami? Nah sama saja bukan tuan rumah kaget, dia takut, hingga kakinya bergemetar keras. Tuan-tuan benar. Aku mohon sukalah tuan-tuan mendayakan menolong aku, si jago tua berpikir. Ada dayanya hanya itu tetap bergantung kepada peruntunganmu, asal jiwaku selamat, akan aku lakukan segala apa. Nah, kita kembali pada persoalankah serahkan barang-barang orang itu, untuk kami periksa. Mungkin dari barangnya itu kita ketahui tentang dia. Kalau dia jahat, jangan khawatir, kami yang akan mencarinya. Kalau dia orang baik-baik, buat urusan begini, tidak nanti dia minta jiwamu. Tuan-tuan benar, berkata tuan rumah, hatinya sedikit lega. Sebenarnya dia tidak membawa barang apa-apa kecuali sebuah kotak kayu yang atasnya tertuliskan empat huruf menandakan dia tukang membetulkan kuali dan jamban. Baiklah, mari kita lihat dulu tunggu berkata tuan rumah. Mendadak ia ingat sesuatu. Nanti aku periksa dahulu, dia pindah ke kamar lain atau tidak kalau dia tidak pergi, tidak dapat aku ganggu barangnya, baik mari kita lihat bersama berlima mereka pergi ke lain kamar, yang terpisah cuma beberapa tindak. Pintu kamar masih tertutup, pertanda belum pernah dibuka. Cuan rumah menghampiri pintu, tapi mendadak dia mundur pula. Silahkan cuan-cuan yang masuk lebih dahulu katanya. Banli yang tahu orang itu takut, maka dia maju ke depan dia menolak pintu sambil bertindak masuk ke dalam kamar itu. Dia bersiap sedia. Kamar itu kosong. Dia tidak berada di kamar ini kemanakah dia perginya tanya si jago tua di dalam hati. Ia menoleh kepada cuan rumah, lalu, apakah kau masih mempunyai kamar lainnya yang dapat ditempati tidak? Kalau begitu, pergi kau ambil peti kayunya itu cuan rumah menyahutlah terus memutar tubuh dan berlalu. Baru dua tindak, ia sudah memutar pula tubuhnya. Katanya siapa di antara tuan-tuan yang turut kepadaku Banli yang tahu orang itu tetap takut. Ia memberi isyarat pada Oeyeng dan Kha Okong. Dua saudara itu mengangguk, lalu mereka ikut tuan rumah. Aneh orang itu kata siau pek. Seberlalunya Oeyeng bertiga, dia pergi dengan membawa-bawa selimut. Takku percaya dia sudah meninggalkan losmen ini Banli yang mengangguk. Dia sembunyi entah di mana, katanya, aku rasa dia membutuhkan peti kayunya ini. Baik kita mengintainya apabila dia datang, kalau perlu kita keroyok dia agar dia dapat dibekuk. Kalau terpaksa tak ada halangannya untuk membunuhnya mungkinkah dia datang untuk kita tanya siau pek. Aku menerka demikian, coba kita tidak mencurigainya, bagaimana kalau selagi kita tidur dia membokong? Dia lihai, apabila diam-diam dia menotok jalan darah kita, tidakkah itu berbahaya siau pek mengangguk? Lalu dia naik ke atas rumah, untuk memasang meta, Banli yang berdiam terus di dalam kamar, bersembunyi di belakang pintu. Tidak lama Oeyeng bertiga sudah kembali. Dengan mudah saja mereka mendapati kotak kayu itu, yang benar bertuliskan empat huruf tanda tukang tambal. Banli yang menyambut kotak itu, ia tidak segera membuka tutupnya, hanya dengan keren ia berkata kepada cuan rumah, pergi kau kembali ke kamarmu untuk beristirahat. Andai kata orang itu datang meminta barangnya ini kau katakan bahwa akulah yang mengambilnya, kau tak akan dibikin susah dengan bersangsi cuan rumah itu mengundurkan diri. Segera setelah cuan rumah itu berlalu, Banli yang lompat naik ke atas rumah di mana sambil mengerahkan tenaga dalamnya, ia berkata sahabat, kami telah melihat kepandayan ringan tubuh dari kau, nyata kau lihai sekali kau telah datang, tentu dengan maksud sengaja, kenapa kau tidak sekalian memunculkan dirimu. Silahkan titik. Sahabat, barangmu telah aku ambil, maka itu sebentar, sebelum tengah hari kau tidak datang mengambilnya, kamu akan membuka tutupnya buat melihat isinya, habis berkata begitu, jago tua itu lompat turun pula, masuk ke dalam kamar, terus berkata pada tiga kawannya, kita berempat bergantian menjaga peti kayu ini. Aku telah bicara dengan orang itu, tak mungkin dia datang membokong kita si Yaupek, tidak mengerti maksud kawannya ini. Kenapa kita tidak mau membukanya sekarang saja pikirnya. Buat apa menanti sampai tengah hari tak mau ia banyak bertanya. Mesti ada maksudnya jago tua yang berpengalaman itu. Maka mereka berempat lalu duduk bersemedi, yang seorang sambil memasang metu dan telinga. Sampai mendekati tengah hari, belum ada gerakan apa-apa, tidak terdengar tidak terlihat sesuatu. Ketika seng tengah hari tiba, cuaca terang benderang. Awan tidak ada. Waktu itu, Ban Liang berempat telah memperoleh kesegaran tubuh mereka. Maka jago tua itu lalu menghampiri peti kayu itu, buat dibawa ke halaman luar, di antara sinarnya matahari yang terik. Ia tidak mau membuka dengannya, hanya mencari sepotong bambu galah yang panjang. Sebelum mulai membuka, ia berkata tidak mau mengambil peti kayunya, karena itu kalau isi peti bukan barang-barang yang tidak berharga, mesti ada sesuatu yang lainnya yang luar biasa. Mendengar kata-kata itu barulah Siao Peh tersadar. Lo ciampu benar aku kagum kata ia memuji. Ban Liang mencekal galahnya dengan erat sambil berbuat begitu, bersiap sedia, ia berkata pula, kita berdiri jauh lima kaki dari peti kayu, dapat kita peluang untuk menyelamatkan diri kita, akan tetapi baiklah saudara-saudara mengerahkan tenaga dalam kalian, untuk bersiap sedia terhadap segala kemungkinan Siao Peh bertiga mengangguk. Memangnya mereka sudah berjaga-jaga. Segera juga Ban Liang bekerja. Tepat dia menghajar pintu kuningan dari peti kayu itu, hingga kunci itu jatuh ke tanah. Setelah itu, ia memasang ujung galah, untuk dipakai menyontek guna membuka tutup peti. Tapi tiba-tiba di antara cahaya matahari terlihat berkelebatnya satu bayangan hitam, lalu sebatang galah lainnya menyambar, menghajar galah si jago tua, hingga kedua batang bambu itu menerbitkan suara nyaring. Ban Liang terperanjat. Hajaran itu keras sekali sampai ia merasai lengannya bergetar. Di dalam hati ia memuji hajaran hebat itu. Sedang begitu, dia melihat galah yang dipakai menghajar galahnya itu sudah menyontek peti kayu yang terus terangkat dan melesat tinggi. Semua itu terjadi di dalam sekejap. Kejar berseru si jago tua yang juga mendahului lompat ke arah melesatnya peti kayu itu Coh Siau Pek pun melompat mengejar. Oeyeng dan KHO Kong kalah sebat, hanya sedetik, mereka kehilangan Ban Liang dan ketuanya itu Siau Pek bertari dengan menggunakan lari cepat. Pat POU kan siam delapan tindak menghadang tong gerat lekas sekali ia sampai di pojok rumah penginapan di situ. Ia tidak melihat orang tadi, hanya galahnya itu disandarkan ditembok. Tapi ia segera lompat naik ke atas rumah untuk melihat ke sekitarnya. Dusun itu kecil dan terpencil. Kecuali di arah utara, di mana tampak beberapa rumah, di timur, selatan dan barat hanya tegalan berlukar. Di barat terdapat segundu KN pohon lebat, di situ ia sempat melihat berkelebatnya bayangan orang, yang lenyap di balik pohon tanpa bersangsi lagi, ia menyusul bayangan itu. Kira-kira dua mil jauhnya si anak muda bertari lari, tibalah dia di sebuah tempat di mana ada segum pelukam pohon bambu yang kecil, yang mengitari sebuah kuburan besar. Kuburan itu tertutup pohon rotan lebat, hampir tidak nampak apabila orang tidak datang mendekatinya. Tetap waktu itu terdengar tangisan yang sedih sekali. Si anak muda memasang telinga ia terperanjat sendirinya. Tangisan itu keluar dari dalam kuburan-kuburan ini mungkin telah puluhan tahun tak terurus, siapa sekarang datang menyambanginya dan menangis begini sedih? Pasti dia mempunyai hubungan sangat terat dengan orang yang terkubur di sini, demikian pikir si Yaupe yang terus dengan tindakan perlahan menghampiri kuburan itu ia melewati pohon-pohon bambu yang merupakan pagar hidup, hingga ia mendapat kenyataan tanah pekuburan itu lebar kira-kira setang ahabau. Mestinya pohon rotan dan bambu itu sengaja ditanamkan mengikuti suara tangisan, anak muda itu berjalan terus. Hampir separuhnya ia memutari kuburan, sampailah di bagian di mana pohon rotan kosong, sebagai gantinya ada sebuah lubang gua. Dari dalam situlah tangisan itu keluar si Yaupe mengawasi ke mulut gua, hingga ia melihat sebuah pintu kecil. Tanpa perhatian pintu itu tak tampak sekarang terdengar nyata, tangisan itu bercampur kata berulang-ulang, suhu, suhu, oh, kau mati secara bersengsara sekali, ilmu silat muridmu ini telah dimusnahkan orang, andai kata aku berniat mencari balas tapi aku sudah tidak mampu. Seumur hidupku, aku telah tidak punya harapan lagi, dialah seorang murid yang baik. Pikir si Yaupe, dia sudah tidak berdaya akan tetapi dia masih ingat gurunya. Siapakah dia suhu ialah guru? Suhu, terdengar pula, setiap kali muridmu datang menjenguk suhu di sini, setiap kali juga bertambahlah tanggung jawabku. Suhu pandai ilmu pengobatan, suhu bercita-cita menolong dunia, begitu mulia angan-angan suhu, siapa tahu kau dicelakai manusia hina-hina, bahkan kepandayan itu dipakai untuk rencana yang jahat sekali. Suhu, karena itu walaupun suhu berada di dunia baka, hati suhu tak akan tenteram, sedangkan muridmu, dia hidup bagaikan mati, tanpa merasa, si Yaupe berkesan baik terhadap orang yang menangis itu. Suhu, sakit rasanya hati muridmu ini, suara itu terdengar lebih jauh. Kepandayan suhu telah digunai si Hina Dine buat mencelakai kaum rimba persilatan. Aku pikir daripada hidup tak berdaya dan tersiksan batin dan lahir, lebih baik aku susul suhu di dunia baka, hati si Yaupe cemas. Rupanya dia bunuh diri, mesti aku cegah, aku mesti menolongnya, pikirnya. Maka ia lalu menyingkap Oyo Toyo Trotan yang menghadang, yang menutupi daun pintu, terus ia bertindak masuk ke dalam gua itu. Gua itu tidak lempeng langsung, untuk tiba di dalam, si Yaupe mesti mengambil waktu beberapa detik, tatkala ia sampai ia telah tertambat satu tindak di muka sebuah batu nisan terdapat dua buah lentera kaca, sumbunya lentera itu dinyalakan, maka ruang itu cukup terang. Di depan nisan terkuali tubuh seorang laki-laki yang bajunya compang-camping, dadanya tertancapkan sebilah golok emas, kim tuh sebagaimana golok itu mengeluarkan sinar kuning. Tapi orang itu belum putus jiwa, ketika dia mendengar tindakan orang dia menoleh. Murid jahat, kau tertambat dia mendamprat si Yaupe. Dia tertawa hambar. Anak muda itu melompat menghampiri untuk memegang tubuh orang itu. Saudara jangan salah mengerti katanya cepat aku bukannya, hanya sedetik itu, berhentilah napasnya orang yang nekat itu. Dan peratnya itu adalah kata-katanya yang terakhir. Si Yaupe menyesal sekali. Kalau aku tidak datang, mungkin dia belum mati, pikirnya. Dia menyangka akulah si murid jahat, oh Si Yaupe. Si Yaupe walau maksud hatimu baik, kau lah seperti pembunuhnya. Tanpa merasa, air mati anak muda ini keluar meleleh. Karena orang sudah mati, Si Yaupe melepaskan cekalannya. Ia membaca huruf-huruf Batu Nisan itu, kuburan Cenggiye Loo Jin, Goan Kong Cie Tabib yang luar biasa pandai terperanjat si anak muda, hingga ia melongo mengawasi Batu Nisan itu, sedangkan otaknya bekerja. Cenggiye Loo Jin Tabib pandai Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Baru saja aku dengar cerita Ban Loo Ciempu tentang Cenggiye Loo Jin pikirnya, sungguh di luar dugaan, sekarang aku menemukan kuburannya, Ia tunduk mengawasi orang berpakaian bagaikan pengemis itu. Saudara gumamanya, asal kau masih hidup setengah harian lagi saja, pastilah soal rumit kengau bakal menjadi terang jelas adakah ini kehendak tian, oh saudara, karena di sini tidak ada peti mati, aku tak mau mengganggumu, baiklah kau tetap rebah di samping gurumu ini, habis berkata, si Yaupek mencabut gelok emas dari dada orang itu. Dan gelok emas itu, kim tu, bersinar di antara cahaya api. Di situ tanpa ukiran empat huruf, bunyinya, cenggie cie tu gelok keadilan gelok itu harus diambil, buat dibawa pergi atau dibiarkan di dalam kuburan ini. Ah, baiklah aku bawa, pikirnya kemudian. Ia ingat, dengan membawa pergi gelok itu, mungkin ia akan berhasil mencari keterangan cenggie lo jin. Nanti setelah aku berhasil dapat aku mengembalikannya kemari, maka, dengan membawa gelok emas itu, ia keluar dari liang kuburan itu. Kedua daun pintu ia tutup rapat seperti semula. Ketika ia melihat ke langit, ia tahu bahwa tanpa merasa ia sudah menggunakan waktu satu jam di dalam kuburan itu. Kapan ia ingat kawan-kawannya, yang tentu tengah mengharapnya di Losmen, segera ia lari pulang. Benarlah dugaannya, ban liang bertiga tengah menunggukannya. Saudara kecil, kami lagi menantikanmu untuk bersantap tengah hari, berkata si jago tua. Kemana saja kau pergi apakah yang kau peroleh dengan tak sengaja aku menemui, ban liang mengerdipkan mata. Mari lekas makan kita harus lekas-lekas melanjutkan perjalanan kita berkata jago tua itu, yang mencegah orang bicara terus. Xiao Peh berhenti bicara, ia mengerti isyarat itu. Ketika ia menoleh ke kiri, ia mendapati dua orang tak dikenal lagi duduk minum arak. Dua-dua orang itu bercacat bekas bacokan golok pada mukanya masing-masing, sikap mereka sangat tawar. Aneh mereka ini, pikir si anak muda. Dua orang itu serupa dandanannya, serupa pula cacat lukanya itu, masing-masing codet alisnya yang kiri di tengah-tengah, lalu bersambung ke batas sidung, terus ke pinggiran mulut sampai di leher. Mungkinkah itu cacat asal si Xiao Peh menerka-nerka? Kalau itulah luka bacokan, siapakah yang membacoknya hingga demikian tepat? Oleh karena itu si anak muda mengawasinya, dua orang itu balik mengawasi juga. Maka bentroklah sinar mati mereka bertiga Xiao Peh, tahu ia yang salah, lekas-lekas ia melengus, berpaling ke arah lain ia berpura-pura melihat orang tanpa disengaja. Lekas makan kata Ban Liang, perlahan sekali. Dia agaknya kesusu. Xiao Peh heran, pikirnya, biasanya orang tua ini bangga akan dirinya sendiri, kenapa sekarang sikapnya berubah, dia seperti juri terhadap dua orang itu OEYeng dan KH Okong berdiam saja. Mereka sudah habis makan, begitu juga Ban Liang. Bertiga mereka tinggal menantikan ia sendiri. Karena itu, lekas-lekas ia pun menangsel perutnya. Terima kasih telah menonton!